Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Amin Balik lagi nih ke video sederhana aku Bunda Misan Masya Allah Alhamdulillah seneng banget rasanya Masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini Dan masih bisa sapa-sapa teman-teman kesemua secara online Oke ini video kelanjutan Dari video aku sebelumnya Tapi baru sempat aku editnya sekarang Masya Allah Nah ini tadi aku habis makan martabak Jadi bapak itu baru aja pulang dari pasar Terus beli martabak Nah lanjut ini aku juga mau makan gelasi Karena si adek saya itu masih anteng main di depan Jadi adek main sama si Emilka Dan juga sepupu suami aku Makanya si adek itu bisa anteng banget Main di depan Nah ini lagi kalian jangan sartok ya Sampang-sampang aku Memang sengaja sih aku taruhnya itu di atas wadah beras Karena itu baru aja selesai aku cuci Tapi udah sedikit agak kering Makanya aku taruhnya itu di atas wadah beras Karena udah bingung mau ditaruh dimana lagi Oke lanjut ini aku juga mau cuci beras Nah aku cuci berasnya itu kalau gak pakai air selang langsung ya Disini aku ambil air bersih kayak gini Karena ini tuh air di sungai itu agak surut Jadi selang kam itu agak gak bisa diambil airnya gitu loh teman-teman Makanya ini aku pakai air penampungan yang ada aja Ini aku cuci berasnya itu sekitar 3 kali Tapi untuk cucian yang terakhir itu gak aku aduk-aduk Jadi yang aku aduk-aduk cuma 2 kali Terus gak aku videoin semua Ini aku skip-skip aja Oke lanjut karena ini tuh mati listrik Jadi yaudah aku masaknya itu di kompor aja Terus ini aku masaknya itu langsung sama panci magicomnya Jadi kalau nasinya udah masak yaudah tinggal masukin aja ke magicomnya Kalau listriknya udah hidup ya tinggal dicolokin aja Jadi gak harus pindah-pindah panci lagi Ya begitulah kalau emak-emak yang pemales kayak aku ya teman-teman Ini jangan ditiru ya Karena ini tuh contoh yang sangat amat tidak baik Oke lanjut ini aku juga mau lanjut buat susun piring Jadi selesai aku beres-beres Sebelum aku masak-masak aku udah cuci piring nih Jadi ini aku udah tinggal susun aja Ini piringnya itu lumayan banyak Karena dari tadi malam aku belum cuci piring Makan terus cuci piring enggak Gimana gak numpuk tuh Untung aja sih ada atau ada teman mainnya Jadi sih ada tuh bisa anteng Kalau sih ada yang gak ada teman mainnya Masya Allah Aku yang kerepotan banget Sampai mau pegang hp pun susah banget rasanya Ya begitulah Kadang-kadang aku mau balas komen-komen dari teman-teman itu Susah banget Makanya aku balas komen dari teman-teman itu Suka terlambat Seringan malam Kalau si ada tuh udah tidur ya Kadang kalau malam pun aku ngantuk dan capek banget Jadi aku tidurnya itu yang agak cepet Makanya itu komen dari teman-teman semua Aku balasnya itu yang lamban banget gitu Aku mohon maaf ya teman-teman Tapi insya Allah aku usahakan Aku balasnya itu satu persatu Sekarang tuh aku ngedit video itu udah susah banget Karena kalau malam ya Seperti yang aku bilang tadi Ngantuk capek Jadi aku suka tidur cepet Kalau mau ngeditnya itu subuh Kadang-kadang ya gak kekejar sama waktu gitu Kalau mau ngedit langsung dubbing Makanya sekarang aku tuh udah agak jarang upload video Pengennya tuh ya setiap hari upload video Gak absen gitu ya teman-teman Biar pendapatannya juga Walaupun kecil tapi lumayan gitu kan Kalau setiap hari Tapi ya untuk saat ini belum bisa juga Mohon maaf aku cuma bisa upload video-nya itu ya Dua hari satu kali Terkadang juga tiga hari satu kali Itu udah Alhamdulillah Masya Allah banget Oke lanjut Ini sih adik udah tidur Jadi ini aku mau masak air Nah tadi pagi aku tuh udah sempat-sempatin Buat masak air Sekarang aku masak airnya itu Gak nentu banget Terkadang aku masak airnya itu di kompor Terkadang juga aku masak airnya itu di tungku Ya begitulah ya teman-teman Karena di rumah sekarang tuh gak ada yang Banyak minum Yang paling banyak minum itu ya Suami aku Oke ini aku juga Sebelum masak air aku tuh mau makan Jadi ini ada Empe-empe yang tadi pagi Ini tuh empe-empe gendum biasa aja sih Tapi ada kuah modelnya gitu Karena kemarin kan aku bikin Bumbu dasar Nah karena mati listrik Jadi yaudah Untuk bumbu dasarnya itu langsung aja Aku bikin guantek guant Terus aku bikinin empe-empe kayak gini Tadinya yang mau makan tuh Aku sebenarnya sih Tapi pas udah nyampe di depan Saya milka tuh mau katanya Terus eh suka banget gitu Yaudah lah aku bilang Habisin aja gitu Ini empe-empe tuh sebenarnya Sisa sarapan dari tadi pagi ya teman-teman Makanya itu Masih sedikit Tadinya mau aku makan Karena saya milka yang suka Jadi ya sudah Kita beralih ke dapur Ini aku mau masak air Ini aku masaknya itu Seperti yang aku bilang tadi Di kompor aja Karena aku masak sekarang tuh Ya sedikit-sedikit Satu teko Cukup untuk satu hari Tapi kalau ada suami aku Ini satu teko Untuk sekali minum Karena suami aku tuh Banyak banget minum Terus lanjut Ini singkat video Di keesokan hari Jadi tadi malamnya tuh aku Sama bapak itu Ketempat orang Yasinan gitu Untuk mengenang Seratus hari Sebenarnya sih Aku gak Ketempat orang itu ya teman-teman Tapi aku tuh Ketempat saudaranya Bapak mertua Karena mati listrik Jadi aku gak berani Sendirian di rumah Sementara Sepupu suami aku juga Masih di rumahnya gitu Jadi yaudah Sekalian aja Kita main kesana Karena rumah orang yang Yasinan itu Deket banget Gak ada Jarak rumah orang lagi Gitu lah teman-teman Makanya yaudah Aku sekalian main disitu Dan ternyata Ini kita dikirimin Makanan dari sana Nah ini aku Masaknya itu Di pagi hari Karena tadi malamnya kan Kita tuh juga makan disana Nah masih ada sisa Jadi dikirimin Buat bawa pulang gitu Jadi ini tuh Laksa Makanan khas Palembang Tapi aku gak tau Bener-bener khas Palembang Atau Ada juga nih Di daerah kalian Boleh ya Komen-komen di bawah Nah ini tuh sebenarnya Hampir sama Sama Burko Kalau untuk Adonannya gitu ya Teman-teman Ini tuh dibikin Dari tepung beras Tapi beda bentuk aja Untuk kuahnya juga Hampir sama sih Sama Burko Tapi bedanya Kuahnya itu Dikasih kunyit Makanya kuning Kalau untuk Burko itu Gak dikasih kunyit Makanya warnanya itu Lebih putih Tapi kalau untuk Bumbu-bumbunya itu Menurutku sama aja sih Karena sama-sama Dari santan Dan juga sama-sama Dari ikan Terus untuk tepungnya Juga sama-sama Tepung beras Oke lanjut Ini saya milka tuh Gak suka Katanya memakan laksa Makanya ini Minta nasi Tapi pakai kuah laksa Sebenarnya sih Sama aja Karena kan Untuk laksanya sendiri Itu dibuat Dari tepung beras Tapi karena ini saya milka Mintanya untuk pakai nasi Ya sudah Kita kasih milka nasi Sama kuah laksa Nah ini aku sambil Gendong si adek Zayan Karena ini si adek Zayan Itu baru bangun dari tidur Jadi agak rewel gitu loh Teman-teman Makanya ini aku Gendong si adek Terus ini juga Jendela rumah tuh Belum dibuka Tiranya juga Belum digeser Padahal udah terang Udah ada sinar matahari Oke deh Sekian dulu ya Untuk video aku kali ini Terima kasih banyak Udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Aku akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye